Halo sobat bisnis, balik lagi di tongkrongan Ramalan Gak gitu, karena kita di Jaksel, we're back in Ramalan Saha Kali ini, biasanya gue sendirian Sekarang sang pengampu balik lagi sementara Pada pandu, gue bilang Kita akan membahas beberapa masalah tentang pasar modal di Pekan ini Ada apa aja dong? Pertama ada The Fed yang akhirnya naikin suku bunganya sampai dengan 25 basis point Itu yang pertama Nah, selain itu ada juga penguatan ISG yang menembus akhirnya 7.000 Itu adalah angka tertinggi sepanjang sejarah bursa efek Indonesia Luar biasa Nah, selain itu juga ada apa lagi dong? Dan di sisi lain ternyata Bank Indonesia menahan untuk menaikkan suku bunga Meskipun The Fed udah naikin suku bunganya Nah, ada lagi juga yang jadi banyak perbincangan investor yaitu PT Gotoh atau Gojek Tokopedia Mereka mau melisti perusahaannya di bursa efek Indonesia Mereka dalam prospektusnya akan mengeluarkan sekitar 52 miliar lembar saham Tapi kira-kira pergerakannya apa akan seperti Bukalapak saat setelah IPO Ini yang nanti akan kita bahas Nah, Sobat Bisnis inilah Ramalan Saham Indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan 18 Maret 2022 mengalami penurunan sebesar 0,14% Menjadi 6.954,965 Ini dia top gainers minggu ini Periode 14 Maret hingga 18 Maret 2022 PT Nanotech Indonesia Global TBK PT Bumi Resources Minerals TBK PT Golden Eagle Energi TBK PT Bank Amar Indonesia TBK dan PT Sumber Alfaria Trijaya TBK Berikutnya untuk top losers Periode 14 Maret hingga 18 Maret 2022 PT Cahaya Bintang Medan TBK PT Surya Biru Murni Asetelni TBK PT Sumber Tani Agung Resources TBK PT Adaro Energi Indonesia TBK dan PT Bukit Asam TBK Berikut komoditis untuk periode 18 Maret 2022 Pukul 16.00 WIB WTI Crude Oil 104,21 USD per barrel Brand Crude 107,65 USD per barrel Gold Spot 1932,63 USD per TOS New Kestel Call 337,25 USD per MT Duk, kalo dari Gotoh Gojek Tokopedia nih Kan dari kemaren banyak banget perbincangan dan kayaknya kayak banyak banget orang sudah memprediksi dari awal akan segera di sekuat atau satu segala macem Nah kira-kira apa sih yang harus diperhatikan dari IPO-nya si Gotoh nih? Kalo dari pemilitan bisnis ya? Jadi kalo dari segi investor nih fenomenanya hampir mirip kayak ketika Bukalapak itu IPO Karena terbagi menjadi dua polar Satu yang wah kita harus beli, kita harus beli Satu lagi yang ini masih perusahaan rugi nih Datar lah ada beli Itu yang pertama Yang kedua kalo dari sisi pemberitaan sih Memang ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati dari Prospektus Gotoh Apa aja tuh? Yang pertama itu soal nilai nominalnya dia yang cuma satu perak Wah Oh iya tuh Itu sebenernya adalah rekor daripada Bursa Efek Indonesia Karena sejauh ini bahkan perusahaan yang ada di papan akselerasi yang notabene adalah startup itu nilai nominal sahamnya 49 perak Jauh banget berarti ya angkanya dari 49 ke 1 loh Nah begitu pun dengan Bukalapak yang nilai nominal sahamnya ketika IPO adalah 50 perak Itu yang pertama Yang kedua bahwa perusahaan sebesar Tokopedia dengan kapitalisasi pasar lebih dari 400 triliun Itu masih membukukan rugi bersih Waduh Catatannya dari 2018 gak salah ya? Dari semenjak didirikan dia masih merugi Tapi kalau gak salah sih di Prospektusnya ada cara supaya mereka bisa menahan kejatuhan harga saham Biar gak kayak Bukalapak Oh iya Bukalapak kan udah awal naik abis itu turun ya? Iya Nah kalau gak salah itu tuh mereka pakai cara namanya Green Shoe Untuk menjaga stabilisasi harga sahamnya pasca IPO dalam penerapan skema Green Shoe ini Mereka sebanyak-banyaknya menyiapkan 15% 15% dari jumlah saham mereka yang ditawarkan pada saat IPO Berarti kalau dari 52 sekitar 7,8 miliar saham yang diambil dari saham Presury Nah jika skema Green Shoe ini dilakukan dan terlaksana secara optimal Maka total saham Gotoh yang beredar di publik sebanyak-banyaknya ada sekitar 59,825 miliar lembar saham Nah kalau dari lihat ini kan angkanya tadinya 52 abis ada Green Shoe jadi 59,825 Nah itu masih di sekitaran angka 5% Kita ngomongin free float nih Sedangkan di aturan bursa ada free float di 7,5% dari total saham mereka Ini kayak gimana dong? Kalau secara aturan dari ngeliat pemerintahannya kayak gimana? Kan ini tidak sesuai dengan aturan bursa Oke kalau misalnya dari skema free float dari pihak Gotoh sendiri Mengatakan bahwa mereka akan memenuhi skema itu at the end Tapi kan aturan dari bursa itu baru diganti nih sobat bisnis Jadi bursa baru aja merevisi aturan bahwa untuk 7,5% free float itu masih bisa di comply hingga akhir 2023 nanti Jadi kalau sekarang cuma 4,25% ya nggak apa-apa sih asal nanti di akhir 2023 itu udah 7,5% ada kok aturan barunya Itu yang pertama Yang kedua dari sisi regulasi yaitu bursa Bursa juga udah ditanyakan terkait free float 7,5% Tapi sampai dengan hari ini Per syuting ini dari pihak bursa belum menjawab apapun terkait hal tersebut Nah kalau yang sekarang atau yang sekarang kan tadi ada perubahan free float Kalau biasanya yang sebelum-sebelum kalau ada free float kayak gini Orang ngapain sih? Emitten-emitten itu pada ngapain sih? Untuk memenuhi 7,5% itu? Oh.. Desanya kan kemarin ada erisia kalau misalkan Ya.. Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya tidak memenuhi free float Maka mereka akan melakukan right issue atau penambahan modal Oh.. Jadi mereka bisa menambah jumlah saham publik di total keseluruhan saham mereka Jadi total saham mereka memenuhi aturan bursa 7,5% dari saham yang ke public Oke.. Kalau gitu gue pengen sedikit tahu dari pemberitaan bisnis nih Sebenarnya kan ini katanya mau ada dua listing Terus katanya ada MVS Gue nggak ngerti nih MVS Ini maksudnya apa nih? Oke.. Jadi kalau sobat bisnis mau beli saham Gotoh Itu mesti paham bahwa mereka menerapkan skema multiple voting share Artinya adalah ada perbedaan kasta Antara pemegang saham founder dan pemegang saham bukan founder Jadi founder ini memiliki wewenang Wewenang lebih ketika menentukan suatu keputusan Sementara yang non founder Jadinya ya mereka tetap punya hak suara tapi tidak sekuat atau sepowerful daripada para founder Kenapa multiple voting share itu diambil oleh para regulator Dengan harapan para founder ini bisa menjaga visi dan misi perusahaan Oke.. Nah ini di book yang MVS ini juga nih ya Ini kan ada kebagi dua Gue pengen baca ini ya Ada beberapa susunan pemegang saham HSM juga tuh yang hak suara multiple berarti ya? Ya.. Hak suara multiple Ini ada Andre Sulistio sebesar 3,2 miliar saham atau 0,28 Itu juga sahamnya saham seri A ya? Terus ada juga 6,7 miliar mas milik Andre Sulistio itu untuk saham seri B Nah untuk Kevin, Brian, Auli 5,79 seri A dan 3,27 untuk seri B Tapi ternyata William Tanu juga lumayan besar juga ya? Ya karena dia kan founder dari Tokopedia Dia memiliki sekitar 8,39 miliar atau 0,37 persen saham seri A Dan 12,5 miliar atau 1,10 persen dari saham seri B nya Gojek Tokopedia Wah ini banyak banget nih ada nama-nama yang ternama juga Nah Pandu kalau kita gali-gali lagi nih terakhir nih mungkin ya Kalau Gotoh sendiri sebenernya kalau mau dua listing kabarnya mau kemana? Nasdaq atau ke yang lain? Kalau yang udah dapet informasi di lapangan Kalau sejauh ini sih mereka masih mencari peluang atau riset-riset pasar yang kira-kira bisa menampung untuk melakukan aksi korporasi Nah dari prospektus itu kita bisa tahu bagaimana kinerja dari emittan tersebut Dan juga kita juga bisa belajar apa sih yang harus kita perhatikan dalam prospektus Supaya kita berhati-hati dalam memilih emittan untuk berinvestasi Betul tidak? Yooo Kalau sobat bisnis takut Gotoh bakal kayak buka Dan ya mungkin perlu pandangan Ada salah satu analis yang memberikan salah satu insightnya Kepada bisnis.com Nah kita kutip nih Yaitu dari analis di Pilar Mas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus Dia bilang Kalau kinerja saham Gotoh ke depan tidak akan setamata mengikuti jejak PT Bukalatpak.com.tbk atau buka Nah persepsi pelaku pasar akan sangat menentukan nasib perusahaan nantinya Nasib buka mungkin efek pasarnya yang over confidence dan apakah Gotoh bernasib sama? Bisa aja kata dia Persamaannya sama-sama saham teknologi Kedua sama-sama saham startup Ketiga sama-sama membukukan rugi Namun tentunya kata dia nih kembali ke persepsi pasar Bagaimana melihat apakah ekosistem Gotoh lebih baik daripada Bukalatpak Itu tadi pembahasan sedikit soal Gotoh yang mungkin dari pemberitaan ya di pasar modal seperti apa Nah kalau mau tau lagi lebih banyak Mumpung IPO nya masih tanggal 4 April nih Kalau pengen tau perkembangan tentang Gotoh baca di bisnis.com Betul gak? Yoi Pokoknya kalau mau berinvestasi harus banyak baca 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 dan terus baca Terutama harus bacanya bisnis.com Nah berbanyak literasi selamat berinvestasi Eh tapi kira-kira gue tuh bisa IPO nya Kan katanya dia punya masalah Ngopi aja Sampai jumpa minggu depan Oh 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 Perhatian Rekomendasi apapun yang terkandung dalam video ini Mungkin tidak cocok untuk semua investor Dan tidak boleh digunakan sebagai penilaian tunggal untuk investasi Terlebih lagi konten ini tidak bermaksud untuk menggiring anda untuk berinvestasi pada salah satu emiten Berbanyak referensi Selamat berinvestasi далik Utrức Jadi SO Dobrik En sini Terima kasih Terima kasih.